Baik Cian William, terima kasih atas informasinya dari pengadilan Tipikor Jakarta. Bersama kita beralih ke informasi lain, di mana dalam rapat terbatas yang digelarasi yang ini, Presiden Jokowi Dodo membahas mengenai perbaikan kebijakan di bidang investasi dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden menekankan agar kebijakan ekonomi harus mampu memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan memanfaatkan peluang teknologi yang ada. Jokowi juga menyoroti insentif di bidang investasi agar mengalir kepada sektor... ...dalam negeri, dan juga memperkuat ekonomi nasional. Misalnya adalah hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor. Presiden Jokowi Dodo menekankan pembangunan sumber daya manusia. Pertama, mengenai perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi. Selanjutnya, peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja, melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi. Menurut Jokowi, pemerintah harus mulai berinvestasi dan juga merombak besar-besaran mengenai sumber daya manusia. Selain itu, saya minta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai dengan target kepentingan nasional kita, bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru, tetapi, dan menurunkan angka pengangguran, tetapi harus juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dengan memanfaatkan peluang alih teknologi yang ada, serta juga mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.